bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semoga sehat ya semoga sehat dan semangat alhamdulillah anak-anak kita sudah dua bulan lebih lebih dari dua bulan kita melakukan daring di pembelajaran kita ya semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhir ya anak-anak hari ini kita akan membahas tentang matriks bab tiga kemarin kita sudah melalui program linier sekarang kita masuk ke matriks apa matriks itu ya kalau kita lihat matriks itu adalah susunan bilangan anak-anak seperti ini ya matriks itu adalah susunan bilangan yang dia disajikan disajikan dalam bentuk baris dan kolor apa yang kita pelajari di matriks anak-anak untuk kali ini kita akan belajar tadi itu adalah satu kita belajar tentang matriks kita juga belajar tentang kesamaan matriks kita juga belajar melakukan operasi matriks baik penjumlahan pengurangan berkalian serta transpos ini akan kita belajar yang kedua kita selesaikan masalah-masalah yang ada pada matriks yang berkaitan dengan matriks dan operasionalnya jadi penjumlahan matriks seperti apa pengurangan seperti apa perkalian skalar seperti apa perkalian antara matriks seperti apa dan transpos seperti apa kemudian yang ketiga menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse kita akan masuk ke determinan dan inverse matriks urdo 2x2 apa artinya urdo 2x2 barisnya 2 dan penerapan dalam transformasi dan komposisi transformasi analisa sifat matriks sifat-sifat determinan dan investment kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse khusus untuk matriks urdo 2x2 ya oke matriks kucur sangkar ya nanti akan kita lebih banyak olah di sana oke nana ini adalah kajenya selama kita belajar matriks bab 3 oke next lanjut kemudian apa kegunaannya matriks dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya nah kegunaannya ini satu memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang punya bermacam-macam variable ini kegunaan memudahkan untuk analisanya kemudian yang kedua digunakan dalam pemecahan masalah operasi penyelidikan kesahatan operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya kemudian digaitkan dengan penggunaan program linier analisis input-output bagi dalam ekonomi statistik maupun bidang pendidikan manajemen kimia dan bidang-bidang teknologi yang lain kemudian kalau kegunaannya seperti ini apa hubungannya sama gambar yang di depan ini film matrik kan anak-anak ya film matrik sebetulnya ini adalah kalau kita kaitkan dengan matematika matriks maka ini adalah memindahkan gambar memindahkan titik-titik pada gambar dalam bentuk virtual insya Allah begitu ini juga demikian ini adalah film peperangan misalkan ini juga sama ini kita membutuhkan matrik memetakan pasukan kemudian sampai juga di dunia sepak bola juga demikian itu juga kita menggunakan matrik oke banyak sekali kegunaannya anak-anak dalam kehidupan kita seharian kalau nanti kalian akan menjadi pilot insya Allah ya ada yang menjadi pilot nanti kalian juga membutuhkan matrik oke next kita lanjut yang kita bahas tadi kegunaannya sudah sekarang apa matrik itu matrik itu adalah susunan sekelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom serta dibatasi dengan tanda kurung siku atau tanda kurung biata ini namanya kurung siku kalau kurung biasa itu kita begini boleh matrik ditulis begini nah ini disajikan dalam bentuk persegi panjang anak-anak ini persi persegi panjang bentuknya disajikan dalam bentuk baris dan kolom ini baris pertama ini baris kedua ini baris ke M ini kolom pertama ini kolom kedua ini kolom ke N sehingga matrik seperti ini dikatakan matrik ukurannya adalah M dikali N M nya itu adalah jumlah baris ini adalah jumlah baris baris M nya oke N nya ini jumlah kolom oke matrik biasanya dilambangkan dengan huruf abjad huruf besar seperti ini komponennya masing-masing huruf kecil oke apa artinya matrik komponen A22 berarti dia terletak pada baris kedua kolom kecil begitu apa artinya 21 berarti dia terletak pada baris kedua kolom kecil baris dikali kolom baris dulu oke next lanjut kita lanjutkan dulu nah sekarang jenisnya anak-anak matrik itu jenisnya banyak anak-anak yang kalian kenal disini saya kenalkan itu 410 insya Allah ya yang pertama adalah matrik bujur sangkar matrik bujur sangkar itu apa matrik yang jumlah kolomnya sama dengan jumlah baris oke dia berbentuk sama ini kolomnya berarti barisnya 2 kolomnya 2 berarti matrik 2 kali 2 barisnya 2 kolomnya 2 berarti ini matrik 2 kali 2 2 kali 2 ini 2 baris artinya kemudian 2 yang ini adalah 2 kolom oke ini juga sama ini matrik berapa ini ini keliru ya ini matrik 3 kali 3 anak-anak nah ini keliru ini apa nah ini A3 kali 3 apa artinya dia 3 baris dan 3 kolom oke gak boleh matrik 9 berarti 3 kali gak boleh ini matrik 4 bu gak boleh tetap matrik 2 kali 2 ini matrik 3 kali 3 oke ini yang pertama matrik bujur sangkar gimana jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya kemudian yang kedua adalah matrik baris apa matrik baris itu matrik baris itu matrik yang terdiri atas 1 baris anak-anak 1 baris toh nah ini ya boleh berapapun kolomnya terserah nah ini namanya 1 baris 3 kolom 1 2 3 ini namanya 1 baris 4 kolom 1 2 3 4 ini namanya matrik baris matrik yang terdiri atas 1 baris kolomnya terserah kemudian yang ketiga matrik kolom sama matrik kolom berarti matrik yang terdiri dari 1 kolom barisnya terserah 1 kolom nah kolom oke barisnya ini barisnya 3 baris 1 2 3 ini barisnya 4 1 2 3 4 sehingga kalau kita sebut matrik A M dikali N M nya adalah baris berapa baris ini 1 2 3 3 baris berarti A nya adalah 3 kolomnya 1 3 dikali 1 gini B nya berapa baris ini B nya B nya 1 2 3 4 4 baris dikali kolomnya 1 kolom oke jadi ini matrik kolom yang keempat anak matrik 0 apa matrik 0 matrik yang nilai elemennya semuanya 0 terserah mau 2 x 2 3 x 3 3 x 2 misalkan matrik C 3 x 2 apa artinya matrik C 3 x 2 3 baris 2 kolom barisnya 3 1 2 3 kolomnya 2 1 2 berarti isinya 0 nah gini matriknya nah ini matrik 3 x 2 3 baris 2 kolom oke ini adalah matrik 2 x 2 2 baris 2 kolom ini matrik 3 x 3 3 baris 3 kolom oke ngerti ya insya Allah gampang kok anak-anak ini IPIPS itu bisa insya Allah kalau kalian emang punya niat ya yang penting itu niat pinter itu belakang niat dulu ya dan yang jelas anak-anak tidak ada hasil yang menghianati usaha makin besar usaha kita insya Allah kita akan berhasil gitu ya next lanjut yang kelima yang kelima adalah matrik diagonal apa matrik diagonal itu matrik diagonal itu matrik yang isinya selain diagonalnya dia 0 diagonalnya boleh gak isinya 0 boleh tapi gak semua ini diagonalnya 1 dengan 3 1 dengan 3 yang tidak 0 yang lainnya atau 1 dengan 0 kan gak 0 semua boleh ini ini matrik diagonal oke kemudian ini 1, 2, 3 oke elemen yang lain itu adalah elemennya 0 selain diagonalnya diagonalnya juga ini kok 0 ya ini boleh gak masalah oke oke pokoknya selain diagonalnya itu dia 0 oke lanjut next matrik segitiga apa matrik segitiga itu matrik sedikit 3 itu matrik usur sangkar maksudnya matrik yang ukuran yang baris sama kolomnya sama jumlahnya oke tetapi elemen-elemen di bawah atau di atas diagonalnya bernilai 0 jadi kalau kita tulis disini ini diagonalnya gini ya nah ini semua yang disini 0 yang disini juga 0 yang disini juga 0 yang disini itu 0 yang disini juga 0 itu namanya matrik segitiga kalau segitiga atas berarti matrik-matrik yang nilai 0 ada di bawah nah ini kalau 0 disini berarti segitiga atas kalau 0 disini dia segitiga oke kita lihat yang A matriknya ini matrik ukuran berapa ini 3 baris 3 kolom berarti matrik ukurannya 3 kali 3 oke kita lihat diagonalnya ini diagonalnya 0 nya dimana 0 nya ternyata di bawah oke berarti ini dikatakan matrik segitiga atas karena 0 nya ada di segitiga bawah yang ini matriknya 0 nya dimana 0 nya ternyata di atas berarti ini matrik segitiga bawah yang C matrik segitiga atas sekaligus segitiga bawah kok sama dengan matrik diagonal gak masalah anak-anak penamaan saja asal kamu tahu kamu mengenal oke lanjut next nomor 7 lanjutnya anak-anak yang ke 7 sekarang yang ke 7 matrik identitas ini yang kita pakai matrik identitas itu apa matrik diagonal yang elemen diagonal punya bernilai 1 jadi matrik identitas itu matrik isinya semua 0 kecuali diagonalnya diagonalnya itu 1 oke tapi dia harus matriknya matrik bujur sangkar artinya jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom oke ini matrik identitas 2 kali 2 ini matrik identitas 2 kali 3 kali 3 oke next apa matrik simetri apa matrik simetri itu matrik simetri itu jika matrik itu adalah nilainya sama dengan terangkusnya ya maksudnya gimana ini kan baris pertama 1,3,0 ya ternyata kolom pertama juga 1,3,0 1,3,0 ya 1,3,0 kolom pertama juga 1,3,0 sama baris kedua 3,2,4 kolom kedua juga 3,2,4 sama ya baris ini isinya barisnya sama kolomnya itu sama baris ketiga 0,4,5 kolom ketiga juga 0,4,5 oke artinya apa matrik itu A nya matriknya itu sama dengan matrik terangkusnya apa transpos itu nanti kita jelaskan oke yang ke sembilan anak-anak matrik simetri miring apa maksudnya matrik simetri miring jika transposnya itu sama dengan min A misalkan saya punya matrik ini isinya 0,5,1 5,0,4 min 1 min 4,0 kita transpos dulu transpos itu berarti baris jadi kolom kolom jadi baris ini kan baris tidur kan ini posisinya kita jadikan kolom 0,5,1 oke ini juga tidur kita jadikan kolom 5,0,4 ini juga tidur kita jadikan kolom min 1,4,0 oke ini transposnya ternyata ini kalau min nya kita keluarkan anak-anak min nya kita keluarkan 0 kalau min nya dikeluarkan tetap 0 min 5 kalau min nya dikeluarkan 5 1 min nya dikeluarkan min 1 oke ini 5 ada min nya disini harus dikali min 5 ini 0 harus dikali min juga ini min 4 ini min nya dikeluarkan 1 ini min nya dikeluarkan 4 ini min nya dikeluarkan 0 tetap 0 nah ternyata kalau kita lihat ini adalah isinya sama dengan matrik tau sehingga dikatakan ini matrik simetri ini sekedar tau aja yang ke sembilan tapi nanti tidak kita pakai ke sepuluh anak yang terakhir matrik skalar matrik skalar itu apa? matrik yang nilai-nilai elemennya pada diagonal utamanya bernilai sama 555 111 jadi ini termasuk matrik skalar apa artinya ketika ini dikeluarkan bisa nak yang A ini boleh ditulis 5 nah 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 x 1 25 5 x 0 0 5 x 0 0 ya jadi ini dikatakan matrik skalar nilai skalarnya bisa dikeluarkan oke anak-anak ini adalah jenis-jenis matrik mudah-mudahan paham ya next lanjut sekarang konsep ini apa itu kesamaan matrik matrik dikatakan sama jika urdonya sama urdo itu apa? baris sama kolomnya sama kalau disini barisnya adalah 3 kolomnya 3 maka yang sini juga barisnya 3 kolomnya 3 harus sama ya kemudian kalau sudah sama baris dan kolomnya maka tentu isinya juga sama A akan sama dengan T B akan sama dengan K C akan sama dengan L yang tengah juga gitu D akan sama dengan S E akan sama dengan T F akan sama dengan O oke yang bawah G akan sama dengan T H akan sama dengan W L atau I ya itu ya akan sama dengan X ya ini namanya matrik sama syaratnya 1 urdonya harus sama urdo sama apa itu urdo? urdo itu baris sama kolomnya baris dan kolomnya sama yang kedua komponennya sama komponen elemennya sama ini matrik dikatakan kesamaan matrik atau matrik yang sama next lanjut nah sekarang sifat-sifatnya nah operasi yang pertama adalah operasi penyumlahan seperti biasa dijal matrik berlaku hukum komutatif sifat komutatif berlaku sifat asosiatif A ditambah B sama dengan B ditambah A dibolak-balik sama anak-anak kalau penyumlahan kalau perkalian gak boleh ya oke saya ngomong dulu penyumlahan boleh oke siap? kemudian sifat asosiatif asosiatif kalau kita lihat disini A ditambah B ditambah C oke A nya disendirikan dulu B sama C nya dioperasikan dulu boleh nah ini asosiatif berlakuan yang kedua adalah dia punya matrik identitas penyumlahan adalah 0 A ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A akan sama dengan A jadi matrik itu kalau ditambahkan dengan matrik 0 hasilnya adalah tetap matrik itu sendiri oke kemudian matrik identitas ini untuk penyumlahan A ditambah minusnya sama dengan 0 ya begitu juga kalau dikomutatifkan atau dibalik min A ditambah A akan 0 oke sehingga kalau kita lihat ini contohnya gimana kalau saya punya matrik A ditambah B maka tinggal di jumlahan misalkan saya punya matrik A 2 kali 3 2 baris 3 kolom saya punya matrik B 2 kali 3 2 baris 3 kolom oke kalau ditanya penjumlahannya A ditambah B misalkan begitu ya yang ditanya adalah A ditambah B ini maka 5 ditambah 6 tetap depan sama depan 11 6 ditambah 7 13 7 ditambah 4 11 begitu saja yang bawah 8 ditambah 1 9 3 ditambah 9 12 4 ditambah 2 ini penjumlahan pengurangan pun juga sama depan dikurangi belakang A dikurangi C gitu B dikurangi K oke C dikurangi L oke yang tengah C dikurangi N ini C dikurangi N ini F dikurangi O ini terakhir yang bawah baris ketiga C dikurangi P jadinya nanti ini H dikurangi Ki jadinya ini I dikurangi R jadinya ini oke penjumlahan dan pengurangan Bismillah insya Allah bisa gitu ya nah ini contohnya kita punya matrik A 2 kali 2 2 baris 2 kolom kita punya matrik B juga 2 baris 2 kolom kita punya matrik C 2 baris dan 3 kolom C beda sendiri sehingga kalau matrik A saya tambah B karena dia sama isinya 2 baris dan 2 kolom bisa 3 ditambah 0 ya 1 ditambah 2 ini 4 ditambah 1 ini 2 ditambah 3 ini oke hasilnya ada tapi kalau dia tidak sama anak-anak satunya 2 baris 2 kolom satunya 2 baris 3 kolom ini tidak bisa dikerjakan oke matrik penjumlahan dan pengurangan dia urdunya harus sama oke kalau pengurangan bagaimana seperti ini contohnya saya punya matrik A ini adalah 3 baris 2 kolom matrik B juga 3 baris 2 kolom oke baris itu mendatar anak-anak baris itu mendatar ya oke kalau jumlah bagaimana ya gampang saja 0 ditambah 5 5 1 ditambah min 4 min 3 8 ditambah 1 9 min 3 ditambah 3 0 3 ditambah min 1 2 0 ditambah 3 3 penjumlahan kalau pengurangan bagaimana ya gampang saja 0 dikurangi 5 min 5 1 dikurangi 4 berapa 1 dikurangi 4 jadi 5 1 dikurangi min 4 jadi 5 min kali min jadi plus oke kemudian 8 dikurangi 1 7 min 3 dikurangi 3 berarti 6 3 dikurangi min 1 berarti 3 ditambah 1 4 0 dikurangi 3 min oke jadi letaknya elemen kalau elemennya terletak di atas seperti ini baris pertama kolom pertama maka kita operasikan dengan yang letaknya di baris pertama kolom pertama tidak boleh dengan yang lain oke jelas ya jelas next lanjut nah ini penjumlahnya anak-anak sama ya seolah ijem sama tadi ini matrik 2x2 oke ini yang tidak bisa tadi oke karena dia ini 2x2 yang ini 2x3 tidak bisa oke ini penjumlahannya contohnya saja ya lanjut next nah sekarang kalau matrik transpos gimana matrik transpos itu adalah matrik yang barisnya menjadi kolom ini kan baris pertama kan isinya A sama B dia menjadi kolom pertama yang tidur jadi berdiri jadi tidur jadi berdiri EF tidur jadi berdiri ini namanya matrik transpos jadi kalau saya punya A seperti ini transposnya bagaimana ini kan berdiri dia jadi tidur 35 yang semula berdiri dia jadi tidur min 1 2 semula berdiri dia jadi min 1 sama halnya dengan ini 23 berdiri dia jadi tidur oh ya 1 4 berdiri untuk kolom yang kedua dia jadi tidur oke min 5 2 dia menjadi tidur oke gampang ya ada transposnya jadi ini 1 2 dia jadi 34 dia jadi berdiri 56 dia jadi berdiri yang tidur jadi berdiri yang berdiri jadi tidur itu adalah matrik transpos lambangnya adalah A pangkat B boleh T besar seperti ini anak-anak boleh T kecil terserah gak apa-apa asalkan abjadnya simbolnya matrik harus huru besar oke last ya next lanjut nah sekarang perkalian bagaimana perkalian matrik anak-anak ada 2 1 perkalian skalar dengan bilangan tertentu 1 perkalian matrik dengan matrik kalau perkalian skalar gampang tinggal ngalikan dengan masing-masing komponennya K dikali A jadi K K dikali B jadi KB K dikali C jadi KC K dikali C jadi KB oke sehingga kalau saya punya matrik 3 dikali misalkan 1 5 min 2 min 4 hasilnya bagaimana ya tinggal nali 3 dikali 1 3 3 dikali 5 15 3 dikali min 2 adalah min 6 3 dikali min 4 adalah min 12 selesai ini perkalian matrik dengan skalar yang sering jadi masalah adalah perkalian matrik dengan matrik seperti contoh yang B kalau matrik dengan matrik bagaimana cara ngalikannya ini dikali dengan ini tidur dulu baris dikali kolom A dikali B ditaruh sini ditambah B dikali R ditaruh sini oke kemudian yang ini dikali belakangnya A dikali I ditaruh sini ditambah B dikali S ditaruh sini oke yang bawah juga sama ini juga C dikali P ditaruh sini D dikali R ditaruh sini yang terakhir C dikali I ditaruh sini D dikali S ditaruh sini kapan perkalian matrik itu bisa dioperasikan ketika jumlah kolomnya untuk matrik yang depan sama dengan jumlah baris untuk matrik yang belakang oke misalkan saya punya matrik ukurannya adalah 3 kali 2 kita kalikan dengan matrik B ukurannya adalah 4 kali 2 nah ini tidak bisa karena jumlah kolomnya itu tidak sama dengan barisnya ini harus sama kalau tidak sama tidak bisa dikali misalkan saya punya matrik C misalkan 3 kali 2 saya punya matrik B 2 kali 6 ini bisa itu sama oke sehingga nanti hasilnya adalah matrik E 3 dikali 6 3 baris dikali 6 jadi ini harus perhatikan jambanya ini ini matrik berapa ini 3 kali 3 ya ini matrik 3 kali 3 3 baris 3 kolom yang ini matrik 3 baris 2 kolom 3 kali 2 itu sama oke kalau sudah sama hasilnya mana 3 kali 2 apa artinya 3 kali 2 3 baris 2 kolom 1 2 3 2 kolom 1 cara ngarik cara ngarikannya gimana sama tidur dikali tegak A dikali B dikali R taruh sini C dikali T ditaruh sini oke dengan yang belakang yuk A dikali K taruh sini B dikali B dikali taruh sini C dikali U ditaruh sini pelan-pelan saja kalian pasti bisa bisa oke yang tengah anak-anak D dikali B taruh sini E dikali R taruh sini F dikali T taruh sini dengan belakang D dikali K ditaruh sini E dikali S ditaruh sini F dikali U ditaruh sini oke yang terakhir D dikali P ditaruh sini H kali R taruh sini I dikali T ditaruh sini oke sekarang yang paling akhir paling kunjung D D kali K taruh sini G H dikali S ditaruh sini I dikali U ditaruh sini ini adalah perkalian mati harus dikalikan sesuai dengan hurufan oke makin anak mungkin itu yang bisa saya sampaikan selanjutnya nanti kita akan lagihan di LKS oke terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh